Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Markas Komando yang diresmikan ini berupakan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 12 Pontianak. Mako ini bertugas menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur Koarmada 1, termasuk melaksanakan penegakan hukum serta menjaga keamanan wilayah laut yuridiksi nasional secara terbatas. Letak gedung baru ini tepat berada di Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mako memiliki tiga lantai dengan panjang 666 meter, lebar 176 meter, dan luas hingga 11,8 hektare. Acara ini adalah merupakan peresmian gedung Mako Langkaman 12. Ini merupakan suatu validasi organisasi Angkatan Laut pada tahun 2012 terkait dengan adanya pembangunan penambahan Lantamal Tarakan dan Lantamal Konjara. Ini dulunya menjadi langal IPOPRI yang dicapai oleh kolonel. Dan karena perkembangan lintuan strategi, kebutuhan operasi yang harus untuk terpenuhi di wilayah barat dan wilayah timur dalam situasi gantar penambahan selatan, sehingga diperlukan kebijakan oleh bidin Ambilia Angkatan Laut untuk diadakan satu peningkatan fungsi peran langal menjadi pangkalan utama. Usai Mako Langkaman 12, KSAL turut meninjau Batalion Pertahanan Pangkalan atau Yon Marhalan 12. Kujungan ini sekaligus untuk melihat kesiap siagaan personel serta sarana dan prasarana, seperti peralatan tempur, kendaraan dinas, kantor maupun lapangan latihan.